Intro Ladies and gentlemen Apakah kalian pernah bingung untuk mengajak bicara orang asing Atau teman lama atau teman baru untuk ngajak ngobrol gitu Apakah pernah kehilangan topik Atau kalian waktu lagi bersama pasangan Kalian bingung mau bahas apa Jujur gue pernah seperti itu Dan gue udah mengambil langkah-langkah Yang bisa gue pelajarin dari pelajaran hidup gue yang dulu Sampai sekarang akhirnya gue berani untuk berbicara kepada siapapun Dan banyak juga dari ladies and gentlemen yang bertanya kepada gue Bahasan apa yang bagus ketika kita sedang bersama teman Atau bersama pasangan Mulai dari mana ngomongnya So, kali ini gue akan membahas tentang Bahasan-bahasan apa aja yang cocok untuk kita Untuk kalian Terapkan kepada pasangan atau teman baru Atau teman lama atau orang asing Bisa kalian praktekan setelah kalian nonton video ini Kita langsung ke tips yang pertama Family Gak ada orang yang gak punya keluarga Gak mungkin dia tiba-tiba lahir langsung Gak mungkin Atau ditanam-ditanam gak mungkin Pasti ada orang tuanya Ada mamanya Ada ayahnya Ada adiknya mungkin Kalo dia anak tunggal ya Minimalnya punya sepupu lah Pasti ada Dan kalian gak akan pernah habis ketika kalian bertanya tentang keluarga Kamu asli mana sih? Orang tua kamu? Oh Kalo aku Disitu kalian bisa tektok-tektokkan pertanyaan dan jawabannya Kalian tanya dia orang mana? Kalian respon Oh ya Kalian jawab lagi Kalo gue orang Bla 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 Dan seterusnya Tanya dengan orang tuanya Orang mana? Terus Kalian cerita orang tua kalian Orang mana? Itu akan panjang bahasannya So kalian harus coba dari family Kita langsung lanjut ke tips yang kedua Yang kedua adalah pekerjaan Pekerjaan? Pekerjaan! Kalian bisa tanya tentang pekerjaan Tapi kalo menurut gue Di Indonesia ini ketika ditanya tentang pekerjaan Mungkin itu adalah bahasan yang cukup sensitif So kita langsung lanjut ke tips yang ketiga Tips ketiga adalah Rekreasi Kamu lebih suka gunung? Atau pantai misalnya? Atau kamu pernah ke Ancol? Atau ke Dufan? Itu akan panjang Kalo misalnya dia cerita gunung Gunung mana aja kalian sebut? Mau Rinjani Mau Semeru Mau Bromo Mana pun bisa Atau luar negeri lagi banyak Kalo hut Eh kok hutan? Laut Pantai Kalian bisa ngomongin pantai di Indonesia aja banyak Keluar negeri lagi Waduh banyak Dan itu adalah Ketika kita membahas apa yang kita suka Itu akan memberikan Engagement Atau apa sih? Kemistri antara kedua pembicara itu lebih Karena itu yang dia suka dan kita suka Sama kayak kita ngebahas hobi Misalnya Apa yang kita suka Gak mungkin gak ada orang yang gak suka ketika ditanya Hobi kamu apa? Ini bonus nih Ini bonus ya Hobi Family Pekerjaan Rekreasi Bonusnya hobi ini harusnya masukin terakhir Ternyata gue bahas hobi ya Oke Kita lanjut ke tips yang keempat Mimpi Gak ada orang yang gak punya mimpi Semua orang pasti punya mimpi Kalo gue dulu punya mimpi sebagai Let me think Gue lupa mimpi gue dulu Intinya gak ada orang yang gak punya mimpi Tapi kalo mimpi gue sekarang adalah Gue ingin memberikan manfaat ke orang banyak Gue ingin menjadi orang yang bisa membantu Sesama manusia dalam hal apapun Dari segi mental Dari segi finansial mungkin Dari segi apapun Gue ingin bisa memberikan manfaat gue kepada siapapun Dari pihak manapun Apapun itulah Ya mungkin binatang Ya mungkin tanaman Peduli dengan alam misalnya Itu adalah salah satu mimpi besar gue Dan ada lagi mimpi-mimpi yang kecil Ada mimpi mingguan Ada mimpi bulanan Ada mimpi tahunan Ada mimpi harian Dan kalo misalnya mimpi yang terbesar gue adalah Gue ingin Itulah yang keempat Kalian harus membahas mimpi kalian kepada Sebenernya kalo mimpi ini lebih ke pasangan Atau kalian bahas dengan orang yang emang kalian mau deketin gitu Dan jangan pernah bahas mimpi di pertemuan pertama Apalagi sama orang asing Atau yang baru kenal gitu Jangan Karena terlalu berat topiknya Kalian bisa dengan topik yang tadi gue bilang Family Atau kalian suka rekreasi kemana Atau pekerjaan juga mungkin Kalo misalnya emang bener-bener stranger Menurut gue sih Gak masalah kalo kalian emang mau mulai dari situ Dan Yang terakhir Setelah mimpi adalah Berarti yang kelima Bonus Hobi Yang udah gue bilang di tengah video tadi Hobi Itu adalah hal yang paling menyenangkan saat dibahas Mungkin ada yang hobi nyanyi Ada yang hobi baca Ada yang hobi nyiramin bunga Ada yang hobi olahraga Atau ada hobi apapun Kalian akan mengenal orang itu Dari sisi dalam Dari sisi perasaan Apa yang mereka sukai Apa yang mereka senengin Dan itu akan menjadi bahasan yang sangat-sangat Kalo emang kalian mau deketin cewek Atau deketin cowok Dan tektok-tektokannya itu gampang Ketika dia jawab Oh iya gue suka baca buku Kamu Gue suka olahraga misalnya Kamu kalo baca buku cari buku dimana Misalnya kayak gitu Atau gue juga suka baca buku misalnya Atau mungkin hobi kalian sama Dan itu bakal bisa kita yang nanya Akan bisa mencari satu tanggal Atau satu hari gitu Untuk menjalani hobi itu Bareng-bareng Itu bakal seru banget Dan gue yakin kalian gak akan menjadi orang yang membosankan Ketika kalian menerapkan 4 plus 1 tips Yang gue kasih tau tadi Kalian bisa langsung terapin Ke siapapun Ke cewek Ke cowok Orang asing Temen lama Untuk mengenal kalian dari dalam Dan mengenal dia dari dalam Menyatupadukan chemistry kalian Yang penting adalah kalian harus coba Ambil yang baik-baiknya Coba langsung Jangan takut dengan kegagalan Kalo gagal Coba lagi Ke orang yang baru Untuk masalah Hubungannya Kalian coba Semangat Dan There you go 4 plus 1 tips Untuk menjadi orang yang gak membosankan Saat berbicara dengan Orang lain Selamat mencoba